Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya, dan salam kompeten buat seluruh rekan-rekanku sejawat Kembali lagi dengan aku, welcome and welcome back to my channel, Vera Tambajaya Dan di video kali ini kita akan latihan soal atau kasus untuk hukum maupun SKB kebidanan Nah ini sudah part yang ketujuh, dan di part yang ketujuh ini kita akan ngebahas tentang case pro atau kesehatan reproduksi Nah untuk kesehatan reproduksi ini sifatnya lebih banyak recalling ya teman-teman, lebih banyak sifat hapalan Jadi mari kita buka kembali buku-buku kita, kita baca dan kita pahami kembali Oke, nah supaya lebih paham aku kasih kasus atau soal supaya tahu nanti gambaran soal untuk case pro ya teman-teman Seperti biasa aku kasih satu part itu lima kasus atau soal Oke langsung aja kita ke kasus yang pertama Nah disini katanya pertanyaannya, diagnosis apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, Nyonyate 40 tahun, partus 3, abartus 2 Nah datang ke PMB, keluhannya jumlah menstruasi sangat banyak sejak 3 bulan terakhir Hasil anamnesisnya, siklusnya teratur durasi heightnya 13 hari Mengganti pembalut 6 kali per hari dan anak terakhir umur 10 tahun Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, konjunktiva anemis Abdomen tidak terapa masa, HB-nya 11 gram per desiliter Nah, diagnosisnya apa nih katanya? Kalau menoragia itu adalah perdaraan height yang banyak dan durasinya panjang Kalau poliminor ya, dia siklusnya pendek Nah ini siklus 28 hari ya, tapi heightnya itu bisa kurang dari 21 hari Jadi dia kalau dihitung-hitung nih dalam 1 tahun bisa lebih dari 12 kali per tahun Karena memang siklusnya siklus pendek ya teman-teman Kemudian kalau menometroragia ini adalah perdarahan uterus yang berat abnormal dia ya Kemudian metroragia, ini metroragia ya teman-teman maaf Metroragia ini dia muncul flag atau bercak di luar menstruasi Kemudian yang E, oligo Nah, oligomenorea ini adalah siklus panjang Siklusnya dia itu siklus yang lebih dari 35 hari Jadi dia heightnya lebih dari 21 hari Kemudian kalau dihitung ini heightnya bakalan lebih kurang dari 12 kali per tahun Karena dia siklusnya panjang ya teman-teman Jadi dia kebalikan dari poli Kalau yang poli ini lebih dari 12 kali per tahun Kalau yang oli dia kurang dari 12 kali per tahun Karena kalau yang poli ini siklusnya kan pendek ya teman-teman Jadi dia lebih banyak nanti heightnya dalam 1 tahun itu Kemudian kalau oli siklusnya panjang Jadi dia nanti lebih pendek Lebih sedikit dia jumlah hitungan berapa kali menstruasi dalam 1 tahunnya Nah, jadi jawabannya adalah yang A, minoragia Perdarahan heightnya banyak dan durasinya panjang Nah, disini katanya dia 3 bulan terakhir ini Heightnya 13 hari Kemudian ganti pembalutnya 6 hari Nah, kalau normalnya sekitar 5 ya 5-6 hari kemudian ganti pembalut itu sekitar 3 kali Tapi kalau untuk case pro-nya sih Aku lebih saranin teman-teman untuk ganti pembalut itu ketika menstruasi Sekitar per 4 jam itu udah boleh ganti ya teman-teman Supaya bakteri nggak gatal gitu Karena kan itu lembab bakteri suka tempat gatal Oke Nah, jadi jawabannya adalah yang A, minoragia Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, katanya disini seorang remaja perempuan 18 tahun Datang ke PMB dengan keluhan gatal pada kemaluan Hasil anamnesisnya ada rasa panas pada kemaluan Kemudian demam Kemudian nyeri otot Badannya lesu Hubungan seksual aktif dengan pacar Nah, hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya dalam batas normal Tampak bintil-bintil kecil berkelompok pada alat kelamin dan berair Jadi apa tuh? Nah, ini kembali aku ingatkan sifatnya hapalan ya teman-teman Jadi aku gak terlalu banyak membahas Sedar mengingatkan aja Nanti untuk memperdalam teman-teman bisa buka kembali buku-bukunya Oke Nah, kalau yang sifilis itu Dia muncul luka pada wilayah genitalia Nah, ini biasanya munculnya tidak disadari Kadang juga tidak disertai nyeri Nah, kadang sembuh sendiri Biasanya ini juga muncul pembesaran kelenjar getah bening Kemudian yang B, chlamydia Nah, ini keputihan yang disertai bercak darah Kemudian kandidiasis ini Keputihan bergumpal berwarna putih seperti susu basi Nah, kalau gonore Ini nyeri atau panas saat buang air kecil Kemudian ada keputihan, kencingnya bernanah Kemudian perdarahan pasca Hubungan seksual Kemudian yang E, herpes genitalis ini adalah Luka lepuh berisi cairan Nah, ini dia ya Berwarna merah di sekelilingnya Kemudian dia munculnya berkelompok atau bergerombol Area luka terasa lunak ketika ditekan dan terlihat bengkak Kemudian panas dan katal juga Nah, jadi jawabannya adalah yang E, herpes genitalis Nah, katanya tadi disini Tampak bintil-bintil kecil berkelompok pada alat kelamin dan berair Nah, kalau dia berisi cairan berarti herpes genitalis ya, teman-teman Oke, jawabannya yang E Oke, next Kita ke kasus yang ketiga Main cepat nih ya Karena ini sifatnya recalling hafalan Oke, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke Nah, katanya disini seorang perempuan 27 tahun datang ke PMP dengan keluhan keputihan Berbau sejak satu minggu terakhir Hasil anamnesisnya pekerja seks komersil Hasil pemeriksaannya Vital saingnya dalam batas normal Kemudian Tampak bintil berkelombol Seperti bunga kol pada pulva Nah, sekret berwarna putih, kental dan berbau Nah, diagnosisnya apa nih? Katanya dia seperti bunga kol, kembang kol gitu ya Nah, yang A Gonore Nah, gonore ini adalah kencing nanah Jadi dia nyuri saat buang air kecil Kemudian Bartolinitis Ini infeksi di daerah Bartolin Kemudian C.A. vulva Ini kanker di daerah vulva Kemudian yang herpes simplex ini Yang tadi yang sudah kita imikan juga ya Seperti herpes genitalis Dia ada cairannya Berisi cairan dia ya Kemudian Kondiloma akuminata Nah, ini kutil kelamin Atau kembang kol Dia seperti jengger ayam Nah, ini dia jawabannya Jadi dia tampak bintil bergerombol Seperti bunga kol pada vulva Jadi dia Nanti dia seperti kembang kol Atau seperti jengger ayam juga ya Teman-teman Jadi jawabannya adalah yang E Kondiloma akuminata Next, kita lanjut ke kasus yang keempat Tindakan kolaboratif Apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Nah, kata disini seorang perempuan 34 tahun Partus 2 Abortus 0 Datang ke puskesmas dengan keluhan Keputihan gatal berbau Nah, hasil anamnesisnya Katanya disini keputihan encer Dan rasa terbakar di vagina Hasil pemeriksaan Tandang vital dalam batas normal Daerah kemaluannya bengkak Merah Dan terdapat pengeluaran berwarna kuning Nah, tindakan kolaboratif apakah Yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, jangan lupa selalu diperhatikan Lokasi Nah, disini lokasinya di puskesmas Nah, disini Keputihan berarti ini Apa ya Bakteri ya, teman-teman Ada bakteri disini Kemudian Kita lihat opsinya Nah, kalau nistatin ini Untuk anti jamur Kemudian amoksilin Dia antibiotik Dia Kalau gentian violet ini Juga anti jamur Kemudian Metronidazole ini Golongan antibiotik Untuk antibakteri Kemudian asam efenamat Dia Untuk mengurangi rasa nyeri Asam efenamat sebagai anti nyerinya aja Jadi Karena disini lokasinya adalah puskesmas Maka tindakan yang tepat Yang kita lakukan adalah Disini memberikan Metronidazole Nah Ya, kita kasih antibakteri Jadi jawabannya adalah yang D Oke Next, kita ke kasus yang kelima Nah, katanya disini Diagnosis apakah yang paling tepat Pada kasus tersebut? Oke Nah, disini katanya Seorang anak perempuan 7 tahun 7 tahun datang bersama ibunya ke PMB Dengan keluhan keluar darah dari kemaluan Hasil anamnesisnya Nyeri perut bagian bawah Tidak ada riwayat trauma Hasil pemeriksaan Berat badannya 27 kg Tinggi badannya 128 cm Pertembuhan pada daerah mamae Dan timbul breast bud Breast bud Rambut halus pada daerah pubis juga Kemudian terlihat keluar darah Yang berlendir Dari kemaluan Jadi apa nih Diagnosisnya Berarti dia disini sudah Mulai menstruasi ya teman-teman Dia keluar darah dari kemaluan Kemudian nyeri perut bagian bawah Apa nih Kemudian Kita lihat opsinya Yang A Pubertas normal Nah, pubertas normal ini adalah Awal masa remaja Dia Di atas 10 tahun ke atas Gitu ya teman-teman Kemudian yang Delay puberty Nah, delay puberty Ini adalah Pubertas yang terlambat Delay ya Terlambat dia Kemudian yang C Pubertas precox Nah, ini lebih cepat dari usianya Untuk menstruasi Nah, ini pubertas yang lebih cepat dari usianya Kemudian Prapubertas Nah, ini yang D Ini prapubertas adalah Periode 2 tahun sebelum pubertas Nah, ketika anak pertama kali mengalami Perubahan fisik Yang menandakan kematangan seksual Dengan ciri seks sekunder Yang mulai muncul Kemudian Yang E Pseudomenstruasi Nah, pseudomenstruasi ini adalah Normal sih Tapi ini pseudomenstruasi ini Biasanya kita dapatkan Pada bayi baru lahir Bayi baru lahir yang perempuan Seperti menstruasi pada bayi baru lahir perempuan Nah, ini Lumayan sering sih ditemukan Ini biasanya karena Hormon dari si ibunya banyak ya Teman-teman Nah, jadi jawaban yang tepat adalah Yang C Pubertas precox Nah, jadi Dia lebih cepat menstruasi Dari usia yang seharusnya Menstruasi gitu ya Teman-teman Kalau misalnya pada perempuan itu Sekitar 13 tahun 14 tahun menstruasi Dia di usia 7 tahun Sudah menstruasi Jadi, dia lebih cepat dari usianya Maka Jawaban yang tepat adalah Yang C Pubertas precox Nah, itu dia 5 kasus Sudah kita bahas ya Teman-teman Jadi, ini Sifatnya lebih banyak Ke recalling Hapalan ya Teman-teman Jadi, jangan lupa Dibaca-baca lagi bukunya Dibuka lagi bukunya Jangan dianggurin Oke, semoga 5 gambaran ini Bisa Membuka Pandangan Gimana nanti soal Untuk hukum ya Teman-teman Tapi, pasti Lebih banyak lagi Dari ini Karena materinya itu Banyak kita tidak tahu Bakalan dapat materi yang mana Tentang menstruasi Atau tentang Penyakit kelamin Gitu ya Teman-teman Ada banyak materinya So, jangan lupa Pelan-pelan nih Dicicil belajarnya Dari sekarang Mumpung masih ada waktu Untuk belajar Jangan sampai Menyesal Oke Next, kita akan kasih Soal yang lebih Wow lagi Yang memancing Pola pikirnya Lebih berpikir Untuk kritis Ya, teman-teman Oke, segitu dulu Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah mampir Di channel ini Dan sudah tonton videonya Sampai habis Kalau suka Boleh di-like Kalau tidak suka Boleh di-dislike Kalau merasa Video ini bermanfaat Buat orang lain Boleh di-share Ke sosial media Yang teman-teman punya Dan Kalau masih ada pertanyaan Boleh Ditinggalkan pertanyaannya Di kolom komentar Nanti aku balas Kemudian Kalau teman-teman Yang ingin membantu channel aku Semakin berkembang Kedepannya nih Mulai di-tekan tombol subscribe-nya Bunyikan juga loncengnya Supaya nanti Nggak ketinggalan Video terbaru Dari channel aku Oke, segitu dulu Tetap semangat Salam sejahtera Salam sehat selalu Buat kita semuanya Dan salam kompeten Buat seluruh rekan-rekanku Semoga hasilnya nanti Kompeten 100% Amin Semangat belajarnya Dipompat terus belajarnya See you on my next video Bye-bye